Intro Bagi Nur Alkausar atau yang akrab bisapa ucai, musik adalah bagian dari hidupnya. Resap dalam hati juga pikirannya. Di puncak karirnya, sebagai vokalis band popang kenamaan asal Bandung Rocket Rockers, kegalauan mulai dirasakannya. Sering diundang mengisi acara di klub malam, melihat pemandangan orang mabuk, perlahan mulai meresahkan jiwanya. 13 tahun menjadi vokalis band, di tahun 2013, ia memutuskan keluar dari bandnya. Ia berhijrah, mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Perlahan ia mulai mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, hingga kembali mengenal Al-Quran, yang belasan tahun ditinggalkannya. Dan tentu saja, berbenah diri. Ini adalah hasil proses berpikir. Jadi orang mungkin melihatnya covernya, kalau saya ketika nge-band itu enak saja ya. Bisa tur Nusantara, tur Asia, tur Eropa, segala macam gitu. Dan manggung di mana-mana gitu. Cuman, di balik kesenangan-kesenangan itu, sebenarnya saya dari tiap tahun ke tahun itu, memiliki kegalauan tertentu. Dimana, saya merasa, kegiatan saya ini, mulai bertabrakan dengan, agama saya, yaitu Islam. Jadi ketika saya menjalani manggung, kadangkan harus manggung di bar, harus manggung di, misalnya tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol, sehingga saya, ketika di pesawat itu, kadang berpikir gitu ya. Saya kan besok mau manggung, mau hibur orang di sana. Cuman di sana, ya orang-orang sambil minum, sambil segala macam gitu. Dan uang yang dihasilkan pun, saya dapatnya dari tempat seperti itu. Dan uang yang saya, dapatkan itu, saya pikir itu uang yang panas, gitu. Dan apa kabar? Ya, na'udzubillah, kalau ketika itu, saya dalam perjalanan ke sana, dan pesawat ini jatuh, gitu. Kadang saya mikir seperti, sedasyat itulah pemikirannya, gitu. cuman kepikiran aja, gitu. Ini bener juga ya, saya dalam perjalanan yang tidak baik, gitu. Dalam artian, saya akan mendapatkan uang yang tidak halal dari situ, gitu. Dan dari situ kepikiran terus, dan saya juga kadang bercermin, gitu. Nama saya kan aslinya Nur Al-Kautsar, gitu ya. Tapi kok kelakuan di panggung, kok kelakuan di mana, wah jauh lah dari cerminan nama saya. Kejadiannya adalah ketika dulu saya manggung di Jogja. Jadi Jogja ada di sebuah, kita manggung di sebuah bar, di situ ada, eh di sebuah club ya, di pinggirnya ada bar, dan di situ penonton rame banget, penuh banget. Dan crowd di situ ya, kita kan musiknya dulu, roket-roket musik keras ya. Orang-orang jingkrak-jingkrak, pogo ya istilahnya, kalau di istilah underground gitu. Terus ada perempuan bule, naik ke atas panggung. Nah dia jogja-jogja di atas panggung, terus dia lompat ke penonton, dan ditangkepkan sama cowok-cowok di bawah. Dia kan seperti menyerahkan tubuhnya ke laki-laki di bawah itu. Waktu itu saya sudah lumayan mempelajari Islam waktu itu. Aduh, dalam hati saya di atas panggung nih, wah ini saya seperti men-sontreki dia untuk melakukan itu. Dan dia dua kali naik lagi ke atas panggung, joget-joget lagi, lompat lagi ke penonton, hati saya makin resah. Jadi suara musik itu di atas panggung itu, lebih kecil daripada suara hati saya. Jadi suara hati saya lebih besar waktu itu. Saya ngobrol sama hati saya sendiri. Saya mikir, waduh ini gak benar ini. Sampai tiga kali dong, naik lagi si perempuan bule itu naik-naik ke atas panggung. Kalau zaman dulu ada perempuan stage diving itu hal yang membanggakan. Tapi setelah saya tahu rules dalam Islam, ya itu tidak benar menurut saya. Dan akhirnya pas ketiga kalinya si perempuan itu stage diving, lompat ke penonton, hati saya ngomong, udah, ini bukan tempat kamu. You don't belong here. Ya langkah pasti step by step ya. Dalam mempelajari agama itu harus pelan-pelan. Jangan langsung jubrat-jubrat gitu. Jadi khawatir nanti bakal terjadi ketidakseimbangan gitu. Nah, saya pelan-pelan saya mulai datangi beberapa majelis-majelis ta'lim gitu, dan mengisi. Jadi saya tuh ruhiyah, bisa disebut ruhiyah saya dulu tuh hilang. Jadi saya ketika dulu ruhiyah saya haus, ruhiyah saya memanggil-manggil, dan akhirnya saya membutuhkan yang namanya nutrisi ruhiyah yang sudah hilang itu. Jadi akhirnya saya mulai datangin majelis ta'lim, saya mulai belajar baca Al-Quran lagi dari awal lagi gitu, sampai terbata-bata pun gak apa-apa gitu. Saya cari guru ngaji, kebetulan ada guru ngaji yang teman yang lebih muda gitu malah ya. Saya belajar ke dia, dan ya saya memperbaiki ibadah saya dulu gitu. Yang ternyata, oh sholat ini bacaannya ternyata gini gitu, yang dulu tuh salah gitu kan. Kadang kita belajari lagi ya, yang menurut Quran dan Sunnah, ternyata oh seperti ini gitu, dan ya step by step lah saya mempelajari sampai sekarang. Jadi berhijrah itu bukan berarti kita merasa jadi suci atau gimana, enggak. Justru berhijrah itu karena kita merasa kotor. Kenapa kita wudhu terus? Lima waktu belum lagi ditambah wudhu buat sholat sunnahnya gitu kan. Itu karena kita terus merasa kotor. Itulah yang saya tanamkan ke diri saya, bahwa setiap hari ini saya merasa kotor. Bahwa saya ini belum tentu doanya diampuni sama Allah SWT, tapi saya berikhtiar untuk terus mengingat Allah dan minta ampun terus sama Allah karena saya merasa kotor gitu. Jadi bertobat itu bukan hanya sekali, tapi setiap hari dan setiap saat gitu. Selama hijrah, cobaan datang silih berganti, namun tak membuat ucah goyah. Justru membuatnya terus beristiqomah dan yakin bahwa cobaan tersebut datang dari Allah, sehingga membuatnya semakin ingin dekat dengan Allah. Alhamdulillah dulu ketika di uji itu, saya kan dulu waktu sambil nge-ban punya usaha tuh, usaha clothing. Tapi karena saya juga akhirnya bercermin, kenapa usaha saya waktu itu bangkrut. Jadi usaha saya waktu itu barang dibawa kabur vendor, uang dibawa kabur vendor gitu ya. Terus bikin lagi survive, bikin toko, tokonya Alhamdulillah kerampokan gitu. Jadi mudah bagi Allah untuk mengenalkan harta yang sudah saya bangun selama 13 tahun itu ketika nge-ban. Nah ketika saya bercermin, ketika itu ya benar, harta ini memang harus dihabiskan. Karena apa? Karena uang yang saya dapat itu hasil dari dulu manggung di acara tempat-tempat yang jual minuman keras dan lain-lain seperti itu. Sehingga saya merasa Alhamdulillah kalau ini memang Allah harus cabut, cabutlah semuanya gitu. Dan saya mulai lagi start untuk kehidupan baru saya setelah keluar dari band. Saya kan bingung nih, nggak ada kerjaan apa ya gitu. Ya saya minta doa ke ibu saya. Waktu itu saya dalam keadaan sakit ya waktu itu. Ketika sudah keluar dari band, saya sempat sakit keras. Saya minta doa ke ibu saya. Waktu itu ibu saya lagi ngantar makan, saya ambil tangan ibu saya. Mama, maafin Ucah ya yang selama ini sudah banyak ninggalin Mama gitu. Ya ketika ngeband banyak keluar sama teman-teman, lebih banyak nongkrong sama teman-teman, lebih sering tur, jarang di rumah, jarang namenin Mama. Apalagi waktu itu Papa sudah nggak ada gitu. Iya Mama-Mama doain. Ucah sekarang pengen usaha. Semoga Mama mendoakan. Ucah iya Mama-Mama selalu mendoakan. Yang namanya ibu ya lembut pasti mendoakan. Alhamdulillah dari start dari minta doa ke ibu, akhirnya saya memulai bisnis sepatu. Dulu ketika saya manggung, saya masih berhubungan dengan yang namanya Mike. Dan ketika sudah hijrah, Alhamdulillah Allah masih menghubungkan saya dengan yang namanya Mike. Tapi dengan konten yang berbeda. Kalau dulu mau kayak nyanyi, sekarang saya sharing. Seperti ini. Sama. Saya harus sharing ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, ke masjid-masjid. Sharing tentang masa lalu saya, yang saya tinggalkan itu. Jadi Allah sekarang sedang memberikan saya kesempatan untuk, walaupun saya ini secara keilmuan belum mumpuni lah. Tidak bukan LC, bukan sarjana fakultas agama, enggak. Tapi Allah memberikan saya kesempatan untuk sharing masa lalu. Dunia hiburan identik dengan kehidupan yang gemerlap, penuh kebahagiaan dan popularitas. Magnet dunia hiburan menarik banyak orang untuk terjun ke dalamnya. Namun siapa sangka, yang tampak indah di luar tak selalu tampak indah di dalam. Inilah yang dirasakan beberapa musisi termasuk Ucai. Gemerlapia dunia hiburan justru membuat silau mata, sehingga mereka butuh peneduh. Tak heran, banyak musisi yang memilih berhijrah akhir-akhir ini. Berhijrah di mata saya itu, selain meninggalkan sesuatu yang buruk, menuju ke yang lebih baik, berhijrah menurut saya adalah bagaimana kita ikhlas, menjalankan apa yang Allah cintai. Karena ke waktu kita dulu kan, kita selalu menjalankan apa-apa yang kita cintai. Tapi untuk benar atau salah, itu kan kita dulu enggak tahu. Tapi kalau menjalankan apa yang Allah cintai, insya Allah Allah akan memberikan hal yang lebih baik daripadanya. Jadi, bagi saya ini, hijrah ini harus karena Allah. Harus karena Allah, ikhlas, kita jalankan karena Allah, maka Allah insya Allah akan membukakan jalan-jalan yang lain yang bisa kita cintai. Jadi, kita dulu mungkin banyak loyal, atau banyak berdedikasi untuk hal-hal yang passionate, yang kita jalankan dulu. Cuman, kita harus bertanya lagi ke dalam diri kita, kapan kita loyal sama Allah? Kapan kita berdedikasi sama Allah? Sebesar dedikasi kita ke passion kita waktu dulu enggak? Ternyata dulu saya sangat berhala kepada passion saya. Sehingga saya melupakan dedikasi saya terhadap Allah. Dan disinilah kesempatan saya ketika saya masih hidup, masih bernafas, saya ingin berdedikasi untuk Allah. Jadi, hijrah itu adalah hal yang istimewa. Tapi lebih istimewa lagi apabila kita bisa istiqomah. Bisi Juliani, Diki Nawazaki melaporkan untuk NET.